RCL 95,7 kami ada bersama anda selamat sore sahabat RCL saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas pada kesempatan hari ini kita akan mengobrol bersama apa ya bahasanya ya bersama anak muda yang punya pergerakan yang sangat luar biasa dan keren banget sahabat RCL kenapa? karena kalau kita bahas nih sahabat RCL hari ini kebupaten Sukabumi khususnya dan Indonesia pada umumnya itu sedang menggalakan terutama pemerintah itu akan menggalakan yang namanya mulai kembali ke lingkungan mulai kembali kepada bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan karena itu pun juga menjadi salah satu pembahasan saat kemarin pembelian presiden dan juga presiden terpilih kita juga sudah berjanji akan kembali menata tentang lingkungan Indonesia dan sudah bersama Aska juga kali ini adalah salah satu komunitas atau mungkin apa ya bahasanya ya pergerakan movement orang-orang anak muda yang keren banget yang penduli terhadap lingkungan khususnya yang ada di Kabupaten Sukabumi bersama Kang Rikur Selamat sore Kak Rikur namanya keren ya ini singkatan tapi pengen disebutnya Rikur aja biar akrab jenayah aduh Kang Rikur saya saya sangat baru saja kita ngobrol di off air saya tertarik sekali terutama ketika kita ngebahas isu-isu lingkungan yang ada gitu Kang Rikur Kang Rikur bilang bahwa Kang Rikur ini berasal dari sebuah lembaga sebuah anak-anak muda atau masyarakat Kabupaten Sukabumi kita bicaranya Kabupaten ya Kabupaten Sukabumi yang mencintai lingkungan kemudian membentuk sebuah organisasi betul atau tidak? ya kebetulan saya memang warga Kabupaten asli saya dari Kado Dampit dari Kado Dampit siap 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 gimana Kang Rikur maksudnya kan tergabung di sebuah pergerakan tadi boleh dijelasin atau diceritain gak Kang sebenernya pergerakannya itu pergerakan apa dan memang yang difokuskan itu sebenernya lebih ke tentang apa gitu Kang sama Kang Rikur biar lebih jelas dan lebih detail ya gitu kan saya izin juga memperkenalkan ya saya Rikur dari XR yang dimana XR ini secara bentukan ini adalah social movement atau memang gerakan yang bergerak secara global dan khusus itu berbicara terkait krisis iklim dan ekologi cuman hari ini kalau kita berbicara terkait krisis iklim dan ekologi terasanya itu terlalu diglobalkan gitu betul sedangkan kita di Sukabumi saat kita berbicara terkait krisis iklim apa sih krisis iklim orang-orang akan berbicara terkait perubahan iklim sedangkan dalam kondisi hari ini apalagi dalam masa-masa transisi mungkin akan sekarang merasakan lah ya yang sekarang harusnya musim apa tapi apa betul nah berarti itu ada hal atau something yang memang dirasa ini tidak beres gitu emisi karbon yang seharusnya bisa kita rai emisi karbon yang harusnya kita perhatikan nyatanya tidak mungkin apalagi dari sini seperti pelaburan ratu tempat kita berada hari ini PLTU menjadi salah satu penyebab emisi karbon terbesar nah itu pun menjadi salah satu penyebab daripada perubahan atau krisis iklim itu sendiri oke berarti dengan dengan apa kekhawatiran tadi beberapa pemuda masalah kabupaten Sukabumi ini akhirnya membuat sebuah pergerakan yang bernama XR XR itu singkatan singkatan dari itu pokoknya ya saya bisa nyebutin kalau langsung saya nyebutin ya mungkin kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia pemberontak kepunahan wih berarti menolak kepunahan gitu kan ibu gitu berarti ya karena secara teoritis gitu kan hal ini kalau angka daripada emisi karbon mencapai 2,5 ya bencana besar akan datang wow ya mungkin kalau sudah banyak beredar berita di mana-mana apalagi di India, Thailand sampai ada orang meninggal sampai jalan lekuh betul betul itu adalah salah satu penyebab daripada hal itu sedangkan itu masih di angka 1,5 hari ini? per hari ini di Indonesia? Indonesia menjadi salah Indonesia menjadi titik kuning oh kuning sudah dalam kategori siap-siap nih gitu berarti ya hari itu hal ini bisa kita cegah hal ini bisa kita terarai minimal 30% daripada masyarakat di Indonesia yang global itu sadarakan kondisi ya setelah mereka sadar apa sih yang akan mereka lakukan ya sedikit atau yang bisa kita lakukan mungkin seperti campaign-campaign karena dirasa campaign itu bisa menyebarkan informasi betul aku rasa kalaupun nanti kita aksi jalanan urak-urakan jalanan dirasa itu akan memilih hal biasa iya iya sedangkan hari ini bagaimana kita bisa memodifikasi gerakan agar pesan yang ingin kita sampai pun tersampai terlebih pada masyarakat terkhusus dan pemerintah oke siap nah bro bicara dulu tentang XR gitu kan XR ini kan memang juga punya niatan tadi salah satunya adalah untuk bagaimana caranya kita bersama-sama untuk mengurangi emisi karbon salah satunya kemudian juga menjaga lingkungan tapi kan XR ini apakah hanya di kabupaten Sukabumi saja atau memang juga sudah tersebar di beberapa wilayah di kota kabupaten Indonesia karena kalau gini bro kalau hanya di kabupaten Sukabumi aja kan ini ya percuma gitu loh karena ya pergerakan ini oke lah pergerakan kabupaten Sukabumi tapi kan kita gak mungkin hanya menghijaukan Indonesia dari kabupaten Sukabumi apakah di wilayah lain itu juga ada pergerakan yang mungkin namanya sama atau serupa dengan ini bro kalau dari segi gerakan mungkin berbicara terkait krisis iklim ini banyak betul ada bla 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 ya ya saya sebutkan tapi kalau dari segi XR sampai dengan hari ini ada 64 kota kabupaten yang terdata di seluruh keren 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 berarti ada 64 kota kabupaten ini memang juga membahas dan juga melakukan campaign di isu yang sama tentang isu yang sama tadi oke bro saya tertarik dengan pembahasan barusan nih kan rikur gitu kan ngebahas tentang isu ya mungkin kalau bahasa bahasa apa ya bahasa yang lebih lumrah dan lebih dikenalnya adalah pemanasan global gitu kan sebenarnya dari XR sendiri apa yang sudah dilakukan sejauh ini selain juga campaign tadi tapi juga hal apa yang memang dilakukan XR dan apa yang perlu dilakukan masyarakat itu sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa juga mengurangi pemanasan global dan juga isu tentang yang barusan kak rikur bilang itu gitu apa sih yang perlu dilakuin yang XR sudah dilakuin seperti apa dan yang menghasilkan perlu lakuin itu kayak gimana kalau berbicara gerakan kita tidak selalu serta-merta selalu memadakan campaign dan lain-lain terakhir kita melakukan barusan selain 3 hari yang lalu itu di Yogyakarta namanya festival kiamat ekologi wow teman-teman ke Yogyakarta kita ke Yogyakarta oke festival kiamat ekologi itu selama satu minggu dan itu diikuti oleh banyak elemen ada anak-anak orang tua dan aku merasa senang gitu kan ternyata gerakan-gerakan seperti ini diterima betul cuman ya lagi-lagi ini betul perhatian khusus terlebih hal ini ini tidak bisa kita lakukan sendiri kita perlu berupaya bersama-sama ya lagi-lagi bantu bantu kita dengan kebijakan yang lebih rilep bantu kita dengan kebijakan yang lebih adil tidak ada yang mungkin kita dapatkan hal lebih tolong bantu kita dengan kebijakan-kebijakan yang lebih adil terhadap lingkungan ih keren nah kalau bicara tentang masyarakat saya bilang barusan apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat lakuin sebenarnya apakah masyarakat memang perlu misalnya menanam pohon satu rumah satu pohon atau misalkan perlu membuang sampah dengan cara diurai kemudian juga didaur ulang sebenarnya apa sih yang perlu masyarakat lakuin itu saya itu penasaran itu sekarang isu isu pemanasan global itu menjadi isu yang memang juga bukan ya bahasanya kan pemanasan global sudah bukan lagi menjadi isu lokal di kabupaten sudah bukan lagi isu di Indonesia di nasional tapi udah jadi isu global sebenarnya pemanasan global itu salah satu salah satu hal yang perlu dilakukan yang paling mudah oleh masyarakat apa sebenarnya gitu hal paling mendasar daripada apa yang kita lakukan pertama sadar sadar akan fungsi kita sebagai pemimpin kalau dalam surat al-baqorah itu kan dijelaskan kita itu hadir dan muncul menjadi sebagai pemimpin nah berbicara sebagai pemimpin bukan berbicara kita akan melakukan apa untuk bumi ini tapi bagaimana kita akan mengelola gitu betul bukan pemimpin disini bukan berbicara bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan tapi bagaimana kita bisa mengelola lingkungan ya hal terkacanya dari diri sendiri ya kalau teman saya yang di depan itu sering bilang penglebati ngomong ke lingkungan hidup Rizakirana nggak rokok masih hujan sekar di tembok keren keren mungkin itu hal paling mendasar dan mungkin hal paling mendasar dari hal itu adalah sadar dengan kita sadar mungkin kita akan lebih berpikir betul betul keren nah bro kalau bicara tentang emisi karbon kan bicara tentang emisi karbon ini kan berarti bicara tentang pencemaran udara berarti kan sebetulnya siapa sih yang memang paling bertanggung jawab dalam hal ini tentang pencemaran udara tadi maksudnya yang bertanggung jawab dalam hal ini yang paling memberikan dampak besar terhadap kerusakan udara yang ada di dunia saat ini sebetulnya bro betulnya kalau kita berbicara terkecap yang disalahkan lagi dan lagi dimanapun siapa pemimpin di tempat tersebut karena dia akan bertanggung jawab terhadap anggotanya kalau berbicara di segi organisasi mungkin dia akan bertanggung jawab akan program akan dilakukan dia akan bertanggung jawab akan apa yang akan dilakukannya oke siap siap pemimpin dia berbicara di Indonesia khususnya di Sukabumi mungkin dia lagi dan lagi aparatur pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin tapi stakeholder dari Pemda ini yang akan bertanggung jawab terlepas daripada apa lagi dan lagi kalau kita berbicara saling salahkan mungkin salah juga betul karena saling salahkan bukan satu solusi betul lagi dan lagi solusi daripada hal ini adalah regulasi oke siap nah bro yang saya pengen tanya salah satu ini yang saya paham ya tolong diluruskan kalau saya salah karena saya juga memang kurang paham tapi kalau memang betul kalau dibantu untuk untuk di lebih dibenahi lanjut juga salah satu yang paling berdampak terhadap emisi karbon adalah limbah-limbah dari pabrik ya salah satu yang itu yang saya paham ya yang saya paham mungkin boleh diluruskan apa yang dilakukan oleh si pabrik tersebut atau oleh si lembaga tersebut supaya si limbahnya itu tidak menjadi pencemaran terhadap lingkungan maksudnya gimana sih sebenarnya gitu loh sebetulnya ya kita akan berbicara terkait amdaw mungkin ada betul dan siapa yang akan mengurus amdaw mungkin pemerintah selamat juga bagaimana izin daripada perusahaan tersebut seperti apa oke izin operasi ya berbicara berbicara ada sertifikasi layak fungsi ya sertifikasi apa betul jadi kalau pemerintah tidak melakukan pemantauan lebih terhadap perusahaan ya sab saja betul betul keren karena sebenarnya kan memang ketika kita bicara tentang lingkungan ini menjadi apa ya menjadi multisektor semua pihak juga memang memiliki kewajiban dan kepentingan terhadap hal ini gitu loh tidak hanya dari sisi para penggiat alam saja tidak hanya dari sisi masyarakat saja tapi juga semua pihak harus juga memang berempung dan bergabung untuk juga membahas tentang isu lingkungan ini nah balik lagi ke XR nih Kang Rikur gitu kan selain juga pergerakan yang dilakukan seperti kempen kemudian juga mengikuti kegiatan tadi yang ke Yogyakarta tadi kan sebetulnya kita bicara lingkungan ini dasarnya sebetulnya kalau kita sudah dewasa kita baru mengenal apa itu lingkungan mencintai lingkungan kan agak susah ya gitu kan tapi kita harus mengenal dan juga mencintai lingkungan itu sudah sejak kecil ada gak sih upaya-upaya kayak datang ke sekolah SD atau misalkan melakukan kegiatan kempen di sekolah kayak ini cara nalang pohon seperti ini atau cara buang sampah atau cara ngeloang sampah seperti ini ada gak sih kegiatannya SD itu menjadi target bulan depan ya SD karena sebelumnya itu kita di SMP dan SMA nah hari ini SD menjadi sasaran kita karena ini adalah menjadi hal perjeliskan daripada usia gitu betul SD ini menjadi usia yang rentan akan pengetahuan maka dari itu mungkin bulan depan kita sudah mulai ke SD SD entah itu di kota atau di bupaten ya tidak jauh dan tidak lain mungkin akan lebih ke arah sosialisasi karena tidak mungkin kan kalau kita berbicara terkait training ataupun workshop ya betul-betul karena juga memang selain juga memang mungkin selain juga memang akan ribet kapasitas adik-adik SD juga benar cukup betul-betul ini mah teman-teman SD tahu dulu lah ya teredukasikan lah tentang lingkungan itu seperti apa nah tapi bicara lagi ke XR nih sebelum kita bahas lagi tentang lingkungan yang memang juga lebih yang juga sebetulnya kalau bicara lingkungan sangat kompleks dan akan sangat panjang durasinya gitu kan tapi kita bahas dulu tentang XR-nya dulu aja di pergerakan ini apakah juga sekarang menjadi sebuah lembaga yang resmi kemudian apakah memang ada juga program kerja jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang kayak gimana sih sebenarnya kalau dari segi resmi atau tidaknya kita mungkin tidak karena kalau resmi mungkin kita akan lebih disebut NGO betul-betul-betul ya karena kita ini adalah social movement kita tidak resmi tapi ada si apa program jangka pendek menengah panjang ada kalau dari segi program jangka panjang dan jangka pendek mungkin disebut ada iya karena secara jangka panjang mungkin bagaimana kita bisa melakukan satu gerakan dan gerakan entah itu dari segi campaign maupun sosial yang bisa membawa kita kepada arah yang pengen kita lakukan pengen kita capai mungkin itu ada karena program ini memang setiap tahun kita ada rapat evaluasi jadi kita akan berbicara terkait mungkin kasarnya program kerja tapi lebih ke arah kita memantapkan gerakan kita itu seperti apa oke 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 siap siap jadi memang sebetulnya ya karena ini adalah social movement gitu kan jadi ya ya untuk siapapun yang mau tergabung dan terlibat juga bisa tidak ada batasan berarti kan tidak ada wow keren yang terdekat nih Kang Rikur setelah juga kemarin ya baru kemarin di pantai menyelesaikan campaign yang di pantai terdekat mau ngapain kemarin kita campaign hari ini kita baru bikin mini dokumenter dan akhir bulan kita akan mengadakan ocean travel camp kita akan lebih ke arah training dan workshop khususnya para masyarakat terdampak di daerah pesisir oke oke oh berarti untuk bulan-bulan ini lebih fokus untuk di wilayah Klabuan Ratu Wow nih sedikit Kang Rikur ini pembahasan kita akan panjang tapi sedikit aja kita bahas mengenai sampah yang menjadi masalah kita bersama dimanapun itu gak cuma di Kabupaten Sukabumi gak cuma di Kota Sukabumi gak cuma di Bandung di Jakarta semua selalu ngebahas tentang sampah karena menjadi apa ya menjadi bumerang bagi kita sendiri gitu kan akhirnya gitu kan ya kita tidak bisa menutup mata dan menutup diri gitu kan akhirnya masyarakat yang buang sampah sembarangan dapatnya buat dia sendiri dia akhirnya keluar-keluar kemana-mana Kang Rikur sebenarnya apa sih yang masyarakat lakukan terhadap sampah yang mereka distribusikan sendiri atau yang mereka ciptakan sendiri karena kan setiap rumah tangga itu selalu punya sampahnya sendiri sampah rumah tangga yang memang juga ditidak-tidakun juga lumayan banyak dan berdampak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu kan sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama mereka gitu Kang Rikur itu penasaran loh karena maksudnya kan selama ini memang dari dulu ya selalu ada campaign di entah di TV entah di radio entah di sosial media selalu ada campaign untuk darulang sampah darulang sampah itu campaignnya sudah sangat-sangat mainstream kita lihat dan kita dengar gitu kan ya tapi sebenarnya apakah hal tersebut memang juga cukup berdampak kemudian sebenarnya apa yang lebih baik dilakukan oleh masyarakat tentang sampah itu sendiri Kang Rikur sebetulnya kalau kita berbicara secara universal daripada masyarakat terkini dari ulang sampah yang tadi sudah dibilang sematang rasanya itu bukan kapasitas daripada masyarakat berbicara dahul ulang itu akan berbicara terkait teknologi dan kemampuan betul nah ini kalau berbicara apa yang perlu dilakukan sebetulnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu pertama mereka nurut nurut terhadap aturan aturan yang dilontarkan daripada pemerintah cuman masyarakat pun perlu melek gitu karena perhatian kebijakan yang dilontarkan daripada pemerintah itu sesuai atau tidak hari ini sampah setiap minggu itu diambil setiap minggu itu diambil setiap RT RR itu dikumpulkan satu tempat ya jelas di situ pun ada kekeliruan ada hal yang salah di sana karena sampah disatukan mungkin akan lebih enak dimana pemerintah itu secara sosialisasi secara pendekatan dengan masyarakat itu lebih ke arah hari ini lu buang sampah organik ya besoknya organik itu kan lebih memudahkan daripada pengelolaan sampah jadi jangan berbicara terkait penanganan penanganan mulu karena ya kita pun tahu ke minggu itu ditangani tapi bicara pengelolaan mana gitu ya betul betul memang sampah itu hari ini ditangani memang betul ditangani gitu kan tapi setelah ditangani kan nanti akan berdampak terhadap hal-hal lain seperti penumpukan sampah di TPA tapi kalau pengelolaannya lebih ditiru mungkin akan lebih dikelola dengan baik bicara kan tadi beresan sempat kenang ngembrol di OVR hari ini di Kabupaten Sukabumi itu berapa persen sampah yang sudah dikelola di TPA kalau secara data tahun 2003 2003 itu 18% 18% itu pun aku tidak yakin sebetulnya tapi dari data 18% mas ikut di lapangan tidak tahu tapi ya aku tidak yakin bisa kurang atau lebih betul ya lagi-lagi dan media akan bermain di sana tetap perlu adanya pengelolaan yang lebih karena bicara sampah ini terlalu banyak siapa yang mau mendata secara tiap hari berapa dihitung secara betul kerasanya tidak ada yang mau mungkin jadi entah itu berspekulatif atau apapun itu yang dirasa persetan dengan hal itu coba lebih bijak lagi tolong pengelolaannya bukan cuma di tangannya mungkin akan lebih salutif daripada kita berbicara by data wow betul karena memang juga kalau bro dikori bilang barusan dari data itu ada 18% sampah yang sudah dikelola di hari ini tapi bayangkan dari 100% 18% kalau dari 1000 ton berarti hanya 1,8 tonan yang baru dikelola dengan baik sisanya berarti menumpuk di TPA itu cukup berbahaya dan juga cukup mengerikan terutama bagi dampak lingkungan yang ada di sekitaran TPA itu dampak yang paling besarnya di situ yang paling berdampak terhadap lingkungan di sekitaran TPA karena TPA Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Cikembar tapi sayangnya di depannya itu adalah tempat pemukiman padahal Sukabumi dengan letak geografisnya mungkin dengan banyak ruang-ruang yang masih kosok kenapa tidak dialihkan saja kita itu walaupun pengalihan ini bukan salah satu solusi tapi setidaknya itu tidak akan terlalu mengganggu daripada masyarakat jangan sampai sebetulnya berbicara penukap 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 hari ini hari ini kita menurut menurut minum 6 meter itu paling dikit padahal kalau sampah itu terus diguyur dengan hujan selama ngeri ya itu akan terjadi ledakan yang lebih besar betul di Bandung yang menenggalan beberapa desa cukup mengerikan ya aduh tapi Bro Rikur kalau kita ngebahas tentang lingkungan ini akan menjadi sangat panjang dan juga menjadi sangat gak beres-beres obrolan kita karena ini menjadi isu yang sangat kompleks sekali dari segala aspek mulai dari udara air tanah itu bakal banyak banget dan bakal panjang banget tapi Bro Rikur apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh mungkin mewakili dari XR Sukabumi apa yang ingin disampaikan buat masyarakat dan juga buat siapapun yang sedang nonton saat ini kalau berbicara apa yang ingin saya sampaikan tolong lihat sekitar ternyata apa yang kita lakukan hari ini apa yang kita injak hari ini apa yang kita rasakan hari ini itu rasanya tidak baik-baik saja gitu kan berbicara kondisi jangan terlalu fokus pada hal-hal politis jangan terlalu fokus pada hal-hal ekonomis cobalah tengok ke arah-arah lain cobalah lebih bijak dengan apa yang kalian pijah mungkin itu akan lebih adil rasanya jadi tolonglah lebih bijak lagi ide luar biasa banget nih tapi Kak Rikur terakhir gimana caranya warga Kabupaten Sukabumi yang juga sadar terhadap lingkungan ini yang juga melek terhadap lingkungan ini dan kalau misalkan mereka ingin tergabung tergabung dalam movement XR ini gimana caranya atau mungkin ada sosial media yang bisa dipantau dan diikuti oleh masyarakat kalau secara gabung ya bisa DM XIG XR Sukabumi XR Sukabumi XR Sukabumi karena jelas kita tidak ada hirarki apapun kita cuma punya prinsip siapapun yang merasa rasa akan kemisi hari ini lu bagikan dari kita keren dan sebenarnya ini keren banget karena memang juga FOI-nya di XR ini gak ada ketua gak ada bendahara gak ada sekretaris karena semuanya sama-sama bareng-bareng untuk penuli terhadap lingkungan berarti ih dokel keren banget Kang Rikur makasih banget kalau udah ngobrol sama kita luar biasa banget meskipun sebenarnya saya penasaran karena tidak tersampaikan semua tapi mau gimana lagi karena kalau kita ngebahas lingkungan ini akan sangat panjang tapi mungkin ke depan kita bisa bahas per item atau per satu satu permasalahan yang bisa kita bahas di per satu episode-nya mungkin ya tapi yang jelas makasih banyak sahabat R.C juga sudah mendengarkan Kang Rikur makasih sekali lagi sukses terus dengan XR sukses terus dengan pergerakannya semoga juga menjadi penyadar bagi siapapun itu dan bagi siapapun yang peduli untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan yang kita tinggali hari ini karena juga biar gimana pun lingkungan itu berdampak bagi diri kita sendiri karena kita menginjak tanah ini kita menghirup udara di sini kita meminum air yang juga ada di sini berarti ya Kang Rikur makasih banyak sahabat R.C juga terima kasih banyak saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati